Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Soli dan soliha kelas 4 MI Istiqomah Sambas Burbalingga Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan kita doakan Teman-teman kita yang hari ini Sedang sakit Semoga selalu diberikan Kesembuhan oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Soli dan soliha kelas 4 Bertemu lagi dengan Bu Fatuha Dalam mata pelajaran temati kelas 4 Di tema 5 Subtema 2 Pembelajaran 2 Hari ini kita sudah sampai Di pertemuan yang ke-100 Di hari Rabu Tanggal 10 November 2021 Soli dan soliha kelas 4 Kalian persiapkan terlebih dahulu Buku tulis Dan alat tulisnya Kemudian Buku modul tematik Serta Buku siswa Tema 5 Pahlawan Baiklah soli dan soliha Kita awali Pembelajaran hari ini Dengan membaca Basmalah Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baiklah soli dan soliha Pembelajaran yang kedua Setelah mengamati video pembelajaran Tentang teks lagu Peserta didik mampu Menidentifikasi Notasi lagu pada lagu Maju tak gentar Dengan benar Soli dan soliha Untuk yang pertama Kita akan belajar Tentang Materi Hubungan sikap Kepahlawanan Dengan makna sila Pancasila Yang merupakan Muatan pelajaran PKM Soli dan soliha Terlebih dahulu Kita akan membaca Tekst berikut ini Yang berjudul Khusnadiwi Yoga Prestasi Di Tengah Keterbatasan Mari kita baca Terlebih dulu Tekstnya bersama-sama Khusnadiwi Yoga Prestasi Di Tengah Keterbatasan Khusnadiwi Yoga Berumur 15 tahun Ia berasal dari Keluarga sederhana Yang tinggal di Dusun Waringin Makuo Harjo Sleman Yogyakarta Ayahnya adalah Seorang tukang Sol sepatu Dan ibunya Adalah Seorang ibu rumah tangga Kondisi Perekonomian Orang tua Khusnadi Yang kekurangan Tidak membuatnya Patah semangat Untuk berprestasi Yoga Panggilan akrabnya Berhasil Meraih Medali Perak Olimpiade Sains Nasional Atau OSN Tahun 2011 Di Manado Hasil ini Mengantarkan Yoga Mewakili Indonesia Di International Competition And Assessment For School ICAS Wilayah Asia Pasifik Tahun 2011 Pada kompetisi ini Yoga Mendapatkan Medali Perak Kesederhanaan Tidak menjadi Hambatan baginya Untuk berprestasi Sejak kecil Yoga Terbiasa Belajar Mandiri Tanpa Mengikuti Bimbingan Belajar Ataupun Kursus Setiap malam Ia Tekun Mengulang Pelajaran Yang Diterimanya Di Sekolah Bagaimana Memulai Semuanya Semua itu Berawal Ketika Ia duduk Di Kelas 6 SD Saat itu Ia dikirim Ke Hong Kong Tahun 2007 Untuk mengikuti Lomba Matematika Mewakili Indonesia Dalam Perlombaan Itu Ia tidak Menang Namun Hal ini Menjadi Pemicu Bagi Yoga Untuk Terus Belajar Dan Mengembangkan Diri Dengan Prestasinya Yoga Berhasil Membuktikan Bahwa Semangat Dan Kerja Keras Bisa Mengalahkan Keterbatasan Selalu Ada Jalan Bagi Mereka Yang Mau Berusaha Nah Soli dan Soliha Dalam Teks Yang Sudah Kita Baca Tadi Yang Berjudul Kusnadi Yoga Prestasi Di Tengah Keterbatasan Kita Bisa Mendapatkan Pembelajaran Dari Apa Yang Sudah Yoga Lakukan Yaitu Bahwa Dengan Semangat Dan Kerja Keras Yoga Bisa Menghantarkan Yoga Meraih Prestasi Sampai Di Tingkat Internasional Soli dan Soliha Sekarang Marilah Kita Jawab Pertanyaan Berikut Ini Apa Prestasi Kusnadi Yoga Ya Prestasi Kusnadi Yoga Mendapatkan Medali Perak Olimpia The Science Nasional OSN 2011 Di Manado Kemudian Hasil Dari Prestasi OSN Ini Menghantarkan Yoga Mewakili Indonesia Di International Competition And Assessment For School ICAS Wilayah Asia Pasifik Tahun 2011 Pada Kompetisi Ini Yoga Berhasil Mendapatkan Prestasi Yaitu Medali Perak Pertanyaan Kedua Apa Usaha Yang Yoga Lakukan Untuk Meraih Prestasi Itu Ya Yoga Terbiasa Belajar Mandiri Tanpa Mengikuti Bimbingan Belajar Ataupun Kursus Setiap Malam Yoga Tekun Mengulang Pelajaran Yang Diterimanya Di Sekolah Nah Itulah Usaha-usaha Yang Sudah Yoga Lakukan Untuk Bisa Meraih Prestasi Yang Demikian Besar Kemudian Pertanyaan Yang Ketiga Sikap-sikap Baik Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Yoga Seli Dan Seli Hah Sudah Bisa Menjawab Ya Yoga Semangat Dan Kerja Keras Untuk Selalu Tekun Berusaha Mencapai Prestasi Demi Prestasi Yang Ia Lakukan Pertanyaan Ketiga Apakah Sikap Yoga Tersebut Mencerminkan Sila Kelima Pancasila Bagaimana Soli Dan Soli Ya Betul Ya Sikap Yoga Tersebut Yaitu Kerja Keras Itu Adalah Mencerminkan Sikap Dalam Sila Kelima Pancasila Baiklah Soli Dan Soli Taukah Soli Dan Soli Sila Kelima Pancasila Itu Sila Kelima Pancasila Berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila Ini Bermakna Adil Adil Bukan Harus Sama Tetapi Adil Itu Adalah Sesuai Dengan Kebutuhan Kemudian Di Sila Kelima Ini Juga Bermakna Mau Bekerja Keras Yang Selanjutnya Makna Dari Sila Kelima Adalah Mengakui Kedaulatan Bangsa Sendiri Dan Bangsa Lain Kemudian Menganggap Bangsa Sendiri Sederajat Dengan Bangsa Lain Nah Itulah Makna Dari Sila Kelima Pancasila Nah Sekarang Soli Dan Soli Taukah Simbol Dari Sila Kelima Pancasila Simbol Dari Sila Kelima Pancasila Adalah Padi Dan Kapas Nah Apa Makna Dari Simbol Kelima Sila Pancasila Itu Simbol Dari Sila Kelima Tersebut Tersebut Yaitu Padi Dan Kapas Adalah Melambangkan Kebutuhan Dasar Manusia Padi Melambangkan Kebutuhan Dasar Untuk Makanan Pokok Ya Yang Dari Padi Itu Akan Dimasak Menjadi Nasi Yang Kita Makan Ya Kemudian Kapas Ya Kapas Disini Adalah Kebutuhan Dasar Sandang Dari Kapas Maka Diolah Menjadi Benang Dan Selanjutnya Menjadi Kain Yang Dijahit Menjadi Baju Atau Pakaian Nah Itu Adalah Merupakan Kebutuhan Dasar Sandang Nah Lambang Ini Bertujuan Memberikan Kebutuhan Dasar Setiap Bangsa Indonesia Secara Merata Dan Adil Soli Dan Soli 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 Berikut ini Adalah Contoh Sikap Yang Sesuai Dengan Pengamalan Sila Kelima Pancasila Soli Dan Soli Perhatikan Gambar Yang Ada Dalam Video Disitu Edo Udin Lani Dan Siti Telah Melakukan Tugas Kelompok Ya Nah Edo Sebagai Ketua Kelompok Telah Diberikan Tugas Tugas Oleh Guru Untuk Mengerjakan Bersama Dengan Kelompok Yang Edo Lakukan Adalah Bahwa Edo Membagi Pekerjaan Secara Adil Kepada Teman-temannya Yaitu Udin Lani Dan Siti Nah Berarti Disini Sikap Edo Tersebut Telah Sesuai Dengan Pengamalan Sila Kelima Pancasila Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Soli Soli dan Solihah Untuk yang kedua Kita akan belajar materi Mengidentifikasi Notasi lagu Pada lagu Maju Tak Gentar Soli dan Solihah Kita perhatikan Berikut ini lagu Maju Tak Gentar Yang lagu ini Juga sudah pernah Disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru Tematik Dalam Pembelajaran Yang Sebelumnya Soli dan Solihah Lagu Maju Tak Gentar Diciptakan oleh C Si Manjutan Dengan Nada B Sama dengan Dulu Dengan Birama Empat Keempat Dan Dengan Tempung Imarsia Nah Soli dan Solihah Mari Kita nyanyikan Satu baris Lagu Maju Tak Gentar Berikut ini Sama-sama Soli dan Solihah Satu Dua Tiga Maju Tak Gentar Membelah Yang Benar Nah Sekarang Kita coba Menyanyikan Dengan Notasi Angkanya Masih ingat ya Soli dan Solihah Kalau Angka Satu Itu ada Do Angka Dua Re Angka Tiga Mi Angka Empat Fa Angka Lima Sol Angka Enam La Dan Angka Tujuh Si Mari kita Nyanyikan Bersama-sama Soli dan Solihah Sol 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 Du Mi Ri Du Ri Du La Sol Kita ulangi Soli dan Solihah Satu Dua Tiga Sol Mi Sol Du Mi Ri Du Ri Du La Sol Nah Seperti itu ya Soli dan Solihah Bisa menyanyikan Untuk Baid selanjutnya Ya Soli dan Solihah Marilah kita ringkas Untuk Lagu Maju Tak Antar Diciptakan oleh C. Siman Juntan Kemudian Dinyanyikan dengan Tempo di Marsia Artinya Cepat seperti Orang berbaris Atau 85 Ketukan per menit Piramanya 4 per 4 Artinya Dalam satu piramah Terdapat 4 ketukan Dan Tiang Ketukan Bernilai Nadehnya Du Sama dengan Bers Notasi angkanya Angka satu Sama dengan Du Dua Sama dengan Re Tiga Sama dengan Mi Empat Sama dengan Fa Lima Sama dengan Sol Enam Sama dengan La Dan Tujuh Sama dengan Si Baiklah Soli dan Solihah Untuk Untuk Muatan Belajaran SPDP Dengan Belajar Lagu Maju Tak Bentar Baiklah Soli dan Solihah Kita sudah Sampai Pada Kesimpulan Untuk Pembelajaran Dua hari ini Kesimpulan Yang pertama Adalah Para Pahlawan Bersemangat Untuk Meraih Kemerdekaan Begitu Pula Lokoh Kita Gusnadi Wiyuga Yang Yang memiliki Semangat Ketukan 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 Pemenit Serta Birama Empat Perempat Artinya Dalam Satu Birama Terdapat Empat Ketukan Dan Tiap Ketukan Bermilai Seperempat Baiklah Soli dan Solihah Sampai Kita Dievaluasi Untuk Mengukur Kemampuan Kalian Dalam Memahami Pembelajaran Dua hari ini Silahkan Kalian Kerjakan Soal-soal Melalui Link Google Formulir Yang Buku Berbagikan Di WA Grup Kelas Kalian Masing-masing Kerjakan Dengan Mandiri Dan Jujur Baiklah Solih Dan Solihah Sebelum Buku Akhiri Pembelajaran Hari ini Buku Selalu Berkesan Kepada Kalian Kerjakan Evaluasinya Dengan Teliti Apabila Ada Kesulitan Silahkan Hubungi Guru Pengampu Tematik Kemudian Selalu Disiplin Solat Wajib Dan Merocok Hafalannya Dan Jangan Lupa Membantu Orang Tua Di Rumah Dan Membiasakan Protokol Kesehatan Baiklah Solih Dan Selihah Buku Ucapkan Terima Kasih Telah Menyimak Video Pembelajaran Hari ini Dengan Baik Harilah Kita Tutup Pembelajaran Hari ini Dengan Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh